Intro Shalom, salam dari Gunung Batu yang menyelamatkan Saudara di saat keadaan semakin memanas, di saat keadaan semakin tidak menentu Di saat kita harus siap menghadapi perubahan, biar bagaimanapun perubahan akan selalu terjadi Maka inilah hari-hari kita membutuhkan dengan sungguh-sungguh perjanjian Gunung Batu Jangan biarkan saudara melewatkan, pada waktu Tuhan menawarkan sebuah perjanjian Gunung Batu Maka pelajari itu dengan sungguh, inginkan itu dengan sungguh, begging dengan Tuhan Berkata make a deal, buatlah sebuah sumpah dan covenant Supaya kita mengalami berkat yang melimpah karena perjanjian Gunung Batu Saya akan bacakan satu ayat Hakim Hakim 15 ayat 19 Kemudian Allah membelah liang batu yang dilehi itu Dan keluarlah air dari situ, ia minum Lalu pulihlah semangatnya, menjadi kuat dan segar kembali Sebab itu dinamainya mata air itu, mata air orang yang berseru sampai hari ini Atau dengan bahasa lain adalah matahari en hakuri Yang artinya mata air orang yang berdoa Saudara ini adalah cerita tentang Simpson Hari itu Simpson merasa letih Hari itu Simpson merasa ditinggalkan Hari itu dia merasa patah hati Dan dia bersembunyi di liang batu Saudara dia mau berkata stop Saya letih jadi Hakim Saya letih ditolak Saya letih dituntut Saya letih harus menghadapi orang Filistin Saya letih harus menjaga sikap Saya letih karena ada wanita yang saya cintai Tetapi bukan orang Israel Dengan semua keadaan dia bersembunyi Saudara, dia bersembunyi Tetapi kadang-kadang Tuhan harus membelah tempat persembunyian kita Dan rupanya perjanjian gunung batu Bukan hanya perlindungan Saudara Tetapi Tuhan juga kadang-kadang memporah-porandakan Persembunyian kita Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara sedang hindari Mungkin persoalan Mungkin saudara begitu takut Mungkin saudara berkata aku begitu letih Aku tidak mau lagi menghadapi semuanya dan lari dan bersembunyi Ada banyak orang tidak mau menghadapi istrinya Sehingga dia pulang jauh malam Saudara, ada orang yang tidak mau bertemu dengan suaminya Sehingga dia pergi ke luar kota cari pekerjaan di luar kota Saudara, ada anak-anak yang bahkan tidak pernah mau menghadapi orang tuanya Tidak pernah bicara Bahkan hanya berhubungan lewat sosmed Saudara, ada begitu banyak orang sedang lari Dia bersembunyi dengan teman-temannya rasa nyamannya mungkin uang Tetapi hari ini saya berkata Bolehkah Tuhan membelah persembunyian kita Bolehkah Tuhan membiarkan Saudara Kita keluar Seringkali kita tidak mau Tetapi Alkitab berkata Pada waktu dia membelah Dia juga memberi kita kekuatan Pada waktu dia membelah persembunyian kita Maka dia memulihkan Menjadikan kuat Bahkan Saudara Membuat kita kembali segera Beberapa teman saya Mulai masuk kepada masa pensiun Dan mereka tidak sadar Mereka berkata Dimulai dengan berkata Saya boleh bangun Seenaknya Mereka tidak lagi bekerja Tidak ada tuntutan Mereka mulai berkata Sudahlah hidup saya santai-santai saja Dan tiba-tiba dia berkata Kenapa saya mulai pensiun Dan tiba-tiba saya mulai pikun Dia berkata Kenapa tiba-tiba saya menjadi loyuk Kenapa tiba-tiba saya menjadi Sangat-sangat muda cepat putih Dan mereka tidak punya semangat Mereka mulai menjauh dari anak-anaknya Mereka kembali sangat khawatir Karena pendapatannya yang sangat minim Dan kemudian Mereka menjadi terisolasi Dalam sebuah Persembunyian Tapi saya bersyukur Tiba-tiba seorang teman saya bersaksi Tiba-tiba Tuhan membelahnya Tuhan menghadapkan dia Pada sebuah kenyataan Dimana tempat Toko yang dia pegang Tiba-tiba tergoncangkan Diancam mau ditutup Tiba-tiba ada penipuan Sehingga dia menghadapi Kehilangan cukup besar Saudara dan itu menyentak dia Saudara dan tiba-tiba dia berkata Saya kembali kerja Dia mulai mengecek dari Dia mulai doa keliling Dan dia mulai saudara melobi banyak orang Saudara dia mulai menemukan teman-teman Dan dia akhirnya sadar Akhirnya dia sadar Itu cara Tuhan untuk membelah Tempat persembunyiannya Itu cara Tuhan untuk membelah dia Dari kenyamanannya Saudara dia kembali lagi berdoa puasa Dia kembali lagi berperan Dia kembali lagi melayani Dan tiba-tiba saudara Tokonya yang dia sudah serahkan Itu naik omsetnya dua kali lipat Dia berkata memang Memang seharusnya saya tidak pensiun Memang seharusnya saya tidak memilih Menjadi pengangguran Karena Tuhan tidak pernah berhenti dengan kita Tetapi Tuhan ingin membawa kita kembali muda Seperti pada burung Raja Wali Dia ingin memulihkan kita Saudara saya tidak tahu apa yang hari ini saudara lari Jangan lari dari masalah Jangan sembunyi Biarkan Tuhan membelah persembunyianmu Di Gunung Batu Dia Gunung Batu tidak hanya menyembunyikan engkau dari bahaya Tetapi dia juga mengeluarkan engkau Menghadapi bahaya Dia memulihkan Memberikan kekuatan Menyegarkan kita Dan membuat kita lebih dari pemenang Saudara saya baru mengalami hal yang sama Berkali-kali saya ditawarkan pelayanan Untuk masuk ke desa Yang perjalanannya 4-5 jam Kemudian naik kapal Kemudian harus lagi saudara berdiri di lapangan Dan saya berkata itu bagian anak-anak muda Saudara saya berkata itu bagian yang masih berusia 40 di bawah Saudara saya mulai berkata saya tidak mau KKR Saya mau tempat yang nyaman Saudara saya mau mengajar pasukan saja Saudara dan tanpa saya sadar Saya bersembunyi Saya berpikir Sudahlah Usia saya sudah mendekat 60 Dan saya mau memilih tempat yang nyaman Tapi saya bersyukur Tuhan memporak-porandakan tempat persembunyian saya Pada waktu suami saya dibawa pulang Dan tiba-tiba saudara Tuhan berkata Ini waktunya go Tidak ada alasan untuk kamu diam di rumah Tidak ada alasan untuk menemani suamimu Tidak ada lagi suamimu Tidak ada alasan untuk engkau berkata Engkau tidak bisa ke daerah Dan tinggal 3-4 hari di sana Saudara dan saya mulai menerima Saya mulai menerima pelayanan di Pakistan Yang panas yang 45 derajat Saudara yang semua Tidak ada yang bisa Bahkan berbicara bahasa Inggris Tetapi semua saudara berbahasa asing Planet Saudara bahkan mereka tidak bisa menyanyi Karena suara mereka lagu mereka sangat berbeda Saudara dan hari itu Waktunya lah saya berharap kepada Tuhan Saya hanya bisa saudara mengandalkan Tuhan Saya berjalan bersama Tuhan Saudara Tuhan bawa saya ke pelosok ke pendalaman Dan hari itu saya naik kapal Bergelombang sangat luar biasa Dan waktunya sekali lagi Saya memerintahkan untuk kapal itu menjadi tenang Dan badai itu meredah Saudara hari itu saya menuju ke pendalaman Terus jalan dan saya jatuh sampai tiga kali Saudara karena tempatnya sangat-sangat tidak biasa buat saya Dan sandal saya tidak familiar dengan tempatnya Licin jatuhlah saya tiga kali Tetapi pada waktu saya jatuh Saudara Tuhan cuma berkata Tidak apa-apa toh Kamu bisa bangkit lagi Dan ternyata kamu masih bisa berjalan Kamu juga masih bisa mendaki Kamu juga bisa menyebrang Kamu juga masih bisa tinggal di desa So what? Kenapa selama ini kamu bersembunyi Tiba-tiba saya kembali segar Tiba-tiba ada gelora yang menyala-nyala dalam hati saya Saudara dan hari itu saya kakaknya di lapangan Hujan saudara Dan Tuhan kembali berkata Berdiri berhentikan hujan Saudara sekali lagi itu semua pekerjaan yang sudah lama saya tidak lakukan Saudara dan saya kembali berdiri di tengah lapangan Dan berkata berhenti hujan Saudara pada waktu mau mulai Tiba-tiba WLnya tidak bisa datang Karena terhalang hujan di satu tempat Dan Tuhan berkata Kenapa tidak kamu? Sudah lama juga kamu tidak teriak-teriak Jadi WL pembuka WL pengganti Akhirnya saya mulai teriak-teriak Dan berkata Bapak Ibu selamat sore Selamat datang Mari kita mulai bersuka cita Saya tersenyum dan saya berkata Tuhan Engkau memaksa saya Untuk menjadi kembali muda 20 tahun Semua pekerjaan yang sudah 20 tahun Tidak saya lakukan Tuhan memaksa saya kembali melakukan Dia membelah persembunyian saya Bukan untuk mengganggu saya Bukan untuk menghancurkan saya Untuk memulihkan saya Untuk menyegarkan saya Untuk menguatkan saya Untuk membawa saya ke next level Dan itulah perjanjian Gunung Batu Biarkan dia mengeluarkanmu Dari posisimu hari ini Karena dia sedang mau membawamu Ke next level Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya